. Setelah aksinya terekam CCTV dan viral di media sosial, akhirnya maling beras di kota Malang terciduk. Pelaku yang merupakan seorang perempuan berinisial MG, 48 tahun, warga kecamatan Lowakwaru kota Malang itu, dipertemukan dengan korbannya yang bernama Lilik Kristiani, 59 tahun, warga Jalan Danuri RT 5 RW 3, Kelurahan Bandung Rejo Sari Kecamatan Sukun, untuk pelaksanaan restoratif justice, atau RJ. Pelaksanaan RJ tersebut digelar di rumah korban pada Jumat sore 27 Januari 2023 dan disaksikan langsung oleh anggota Polsek Sukun serta Babin Sa, juga Babin Kamtipma setempat. Dalam RJ tersebut, pelaku meminta maaf kepada korban serta menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulang perbuatannya tersebut. Korban pencurian, Lilik Kristiani mengatakan, bahwa kejadian pencurian beras itu terjadi pada Kamis, 26 Januari 2023, sekitar pukul 9.27 waktu setempat. Lilik menceritakan, saat itu pelaku datang ke tokonya untuk membeli telur sebanyak setengah kilogram. Setelah ditimbang, ternyata pelaku meminta sekalian dijadikan satu kilogram, akhirnya dia pun menimbang lagi. Tak lama kemudian, pelaku bilang kepada korban, bahwa telurnya masih kurang dan menambah lagi sebanyak satu kilogram, sehingga total telur yang diminta pelaku adalah sebanyak dua kilogram. Setelah menimbang seluruh telur ayam yang diminta pelaku, mendadak pelaku bilang kepada korban apakah berjualan telur puyuh. Karena Lilik tidak berjualan telur puyuh, pelaku kemudian berpamitan sebentar untuk mencari telur puyuh di toko lain. Setelah ditunggu cukup lama, ternyata pelaku tak kunjung datang ke toko korban untuk mengambil dan membayar telur tersebut. Lalu sekitar pukul 11 waktu setempat, ada konsumen datang membeli beras. Pada saat itu, Lilik baru sadar, tumpukan karung beras yang ditaruh di dekat pintu toko ternyata jumlahnya berkurang. Dirinya sempat menanyakan ke suami, namun tidak mengetahui. Saat mengecek rekaman CCTV, terlihat pelaku beraksi mencuri saat korbannya lengah dan sibuk menimbang telur. Sementara itu, Kapol Seksukun, Kompol Nyoto Gelar mengatakan, bahwa pihaknya langsung menindaklanjuti laporan dari korban. Alamat pelaku yang sudah diketahui, langsung didatangi oleh petugas. Setelah diperiksa, pelaku mengakui perbuatannya dan berkenan meminta maaf dan bertemu kembali dengan korbannya, serta menawarkan agar barang itu dikembalikan kepada korban. Namun penawaran itu langsung ditolak korban. Lilik dan keluarganya memaafkan pelaku lantaran kasihan. Pelaku mengaku mencuri beras untuk dijual lagi. Pasalnya ia membutuhkan tambahan uang untuk biaya hidup dan membayar kontrakannya. Sebenarnya tidak apa-apa. Memperi uang katanya. Iya. Memperi uang katanya. Katanya lewat. Ke mana itu? Kecang. Baik yang ngomong. Itu tidak apa-apa. Ini mau keremerja atau jarang? Ada apa? Ada apa? Tilo. Apa? Kukuran anaknya lulus. Lulusan. Lulusan? Yang kemarin itu lukan sekarang. Masih sekarang di. Kuliah. Lalu. Kuliah. Bukan? Kuliah. SMA. Tidak apa-apa. Ini. Ini uang katanya. Ini. Hari yang tepat. Dia punya uang ya. Ini uang katanya. Tidak apa-apa. Katanya lewat uangnya aja yuk. Ini apa? Ya. Kecina. Iya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.